Ketua RT11 Rw03 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Riang Prasetya, menjelaskan ihwal uang 394 juta rupiah dari pemilik ruko yang serobot bahu jalan dan saluran air. Riang Prasetya mengakui bahwa pemilik ruko bernama Iman memberikan bantuan kepada warga ratusan juta rupiah. Uang terbut, kata Riang Prasetya, digunakan untuk memperbaiki jalan yang digunakan demi kepentingan umum. Riang Prasetya mengakui bahwa ada pemilik ruko di kawasan Pluit, Jakarta Utara, yang mau mematuhi peraturan. Bahkan ada di antara mereka yang telah membongkar bangunan yang berdiri di atas bahu jalan atau di atas saluran air. Menurut Riang, sejumlah pengusaha di kawasan Pluit, Jakarta Utara, sering tidak menganggap keberadaan pengurus RT atau RW ketika akan membangun atau memulai usaha. Kisruh penertiban puluhan ruko yang menyerobot lahan fasum di kawasan Niaga, Pluit, Jakarta Utara, nampaknya belum usai. Kini giliran pemilik ruko menyerang balik ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya, yang dituding menginisiasi pembongkaran bagian ruko yang memakan badan jalan dan saluran air oleh tim gabungan pemkot Jakarta Utara. Seorang pemilik ruko bernama Iman mengaku telah menggelontorkan uang ratusan juta kepada Riang Prasetya untuk perbaikan jalan. Mungkin saya mau konfirmasi yang bikin jalan ini inisiatif saya dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta rupiah lebih, kata Iman di rukonya, Sabtu, 27 Mei 2023. Kemudian dari warga pribadi, mereka terkumpul 53 juta rupiah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kuitansinya ada, sambungnya. Lantas, Iman menuntut agar Riang mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dihimpun dari warga untuk perbaikan jalan tersebut. Warga pribadi mereka kumpul sudah terkumpul 53 juta rupiah, awalnya dari kita janjinya itu dipergunakan untuk perawatan jalan, ujarnya. Menurut Iman, dana yang telah dihimpun dari warga dalam hal ini pemilik ruko tidak jelas penggunaannya dan ketua RT harus mempertanggungjawabkannya. Ditemui di lokasi berbeda, Riang Prasetya mengakui pernah meminta iuran ke pemilik ruko untuk perbaikan jalan yang ada di lingkungannya. Meski demikian, jumlah uang yang diberikan pemilik ruko untuk perbaikan jalan berkisar ratusan ribu saja dengan anggaran perencanaan mencapai 480 juta rupiah. Kecuali perbaikan jalan, betul kalau perbaikan jalan ada, iuran, tapi nilainya itu sampai 480 juta rupiah, kata Riang kepada wartakotalife.com, Kamis, 25 Mei 2023. Riang pun memastikan, semua sumbangan warga untuk perbaikan jalanan di wilayahnya memiliki kuitansi dan masih tersimpan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!